Bungkaran logistik serta arus kendaraan di Pelabuhan Gilimas, Lembar, Lombok Barat tercatat mengalami peningkatan hingga 10%. Peningkatan salah satunya terjadi karena aktivitas sepenyiriman logistik untuk kebutuhan World Superbike yang akan digelar November mendatang. Hal tersebut yang kekuali oleh General Manager Pelindo Tiga Lembar, baru deh. Saat ditemui di Pelabuhan Barang Lembar pagi tadi, dalam beberapa hari terakhir ini 44 trailer truk perlengkapan untuk perhelatan balap motor internasional tersebut telah sampai melalui Pelabuhan Gilimas dan Pelabuhan ISDP Lembar. Distribusi logistik WSBK yang masuk melalui Lembar, baik Gilimas maupun Pelabuhan Penumpang ISDP, telah berjalan sejak 14 Oktober lalu. Sehingga bongkaran logistik di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat hingga saat ini tercatat mengalami peningkatan hingga 15%. Peningkatan ini dikarenakan salah satunya terjadi aktivitas pengiriman logistik untuk kebutuhan event World Superbike yang akan digelar pada November mendatang. Kita menungkung kelancaran arus terutama logistik maupun nanti rencana arus penumpang yang akan menyaksikan WSBK secara keseluruhan, secara operasional sudah siap menyambut itu dan mendukung kelancarannya. Sampai dengan hari ini seluruh kegiatan tetap berjalan dengan mencacar, baik yang diwati Pelabuhan Lembar maupun di Terminal Gilimas. Kami bersama seluruh tim komponen yang terkait di Pelabuhan sudah terus tingkatkan polik nasi dalam rangka mendukung kelancaran. Kalau peningkatan berapa persen? Arus kendaraan terutama baik di kami maupun di SDP juga rupanya mungkin di atas 10% ada. Ditambahkan Barudin untuk mendukung kelancaran event World Superbike yang akan digelar pada bulan November mendatang. Pihaknya menyiapkan 6 unit kapal, diantaranya 3 kapal di Pelabuhan Gilimas dan 3 kapal di Pelabuhan Lembar. Hal tersebut dilakukan guna melancarkan arus penumpang yang akan menyaksikan event pelaksanaan World Superbike. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat Terima kasih telah menonton!